Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salim biadil rahmatillah, biadil khalkilah. Para penikmat-penikmat zikir, penikmat sulawat, dimana saja berada, kesempatan ini kami akan review secara singkat tasbih yang banyak menjadi sorotan sekarang nih, banyak menjadi pembicaraan, yaitu tasbih zikiring dari Iqibla. Kami disini ada beberapa modelnya, disini yang bentuknya pertama ini, bentuknya masih klasik seperti ini, ini ada bentuk yang kedua dia lebih cantik lagi, dan yang ketiga kami gak bawa sampelnya, bedanya dia hanya bentuknya disini aluminium bahannya saja. Nah, bagaimana kalau kita bandingkan tasbih cincin ini dengan tasbih-tasbih yang lain, tasbih-tasbih yang akan terus melingkar di jari-jari ahli-ahli salawat insyaAllah. Nah, tasbih zikiring ini pertama memang mempunyai kelebihan dibanding tasbih-tasbih lainnya itu bentuk, ya bentuknya sangat cantik sekali, ini betul-betul membuat orang yang memakainya mempunyai rasa percaya diri yang tinggi nih, ya karena bentuknya sangat cantik sekali bentuknya, ya dibanding dengan tasbih-tasbih reguler yang lainnya, ya ini bentuknya paling cantik nih. Terus yang bentuk yang kedua, tasbih ini pun terkoneksi langsung ke handphone, ya tasbih ini terkoneksi di handphone, dan terikot dia langsung berapa jumlahnya, ya jadi kelebihannya memang Anda yang sudah menikmati jikir-jikir, menikmati sholawat khususnya, ini sangat bagus sekali menemani Anda dimana saja, kapan saja, karena tasbih ini bentuknya sangat cantik, ya. Nah, sekarang kekurangannya apa? Ya, kami akan dilihat dari sisi kekurangannya sekarang, yang pertama memang ini tombolnya ini kalau dibandingkan dengan tasbih-tasbih yang biasa kami gunakan, yang seri premium A ini khususnya nih, ini sahabat bisa lihat di toko kemsalot.com, ini bentuk A. Yang pertama itu tombolnya agak keras, sahabat kolam ini nih, ya seri-seri cincin ini, ini tombolnya ini semua agak keras semua nih, ya jadi saat ditekan itu memang perlu energi itu, perlu tenaga itu tekan tuh ini, ya dibanding dengan tasbih-tasbih yang bentuk yang lain itu agak lebih ringan, ya kalau tasbih ini ringan sekali tuh, jadi kalau kita sholawat bisa 50 ribu, 100 ribu itu ringan, ya Allah SWT, Allah SWT, kalau ini memang perlu tenaga ini sahabat, ya ini perlu tenaga-tenaga dan ya itulah salah satu mungkin kekurangannya sedikit lah. Terus yang kedua, ini terikat kembali dengan cas, ini harus di-charge sahabat, ya disini ada casnya bentuk kabelnya seperti ini nge-charge-nya, ya, jadi ada masa pakai, ya kalau kami jujur kurang nyaman lah kalau kemana-mana harus nge-charge, ini bisa habis mungkin 2 hari, mungkin agak lebih baru yang ini bisa 2 hari lebih, 3 hari, gimana penggunaan, apalagi ini sih 1 hari udah habis mungkin ya, harus di-charge, itu memakan waktu dan memakan kegiatan lagi. Ya, jadi kalau kita mati, nggak ada siap nge-charge, ya berarti tasbih ini nggak bisa digunakan, ya. Tapi kalau tasbih-tasbih yang premium A ini, sama bisa dapat gitu kodot dengan serawat, ini pakai baterai, baterainya pun sangat murah, bisa didapatkan dimana saja, ya dan baterai ini bisa bertahan 1 tahun lebih, ya kami gunakan ini hampir 2 tahun lebih, ini baterainya baru sekali ganti ini, dan ini sangat nyaman lah kalau juga untuk zikir, ya. Tapi kalau bentuk, kalah jauh lah, ya, kalah cantik dengan tasbih ini, tinggal nanti sahabat akan pilih yang mana, terserah. Tapi yang paling penting, tasbih ini fungsinya yang paling mahal itu pengingat sahabat, ya. Walaupun mati, tidak hidup, tidak nyala, pakai aja sahabat, karena yang mahal itu ingatnya. Saat tasbih ada di jari kita, saat itulah setan, iblis, dan semua pasukannya stres, karena kita akan ingat solawat, kita akan ingat zikir, kita akan ingat terus Allah SWT, kalimatnya sangat dibenci oleh setan dan jingkir, karena Allah akan langsung balas 1 solawat dengan 10 balasan. Ya itu yang sangat dibenci oleh setan, makanya yang paling penting ingatnya. Jadi bawah mati, mau apa, apapun bentuknya, sahabat, yang penting ada di jari sahabat, ya. Ada juga yang murah, ini hanya 5 rupiah, tapi ini sudah kita branding, kita langsung beli ke pabriknya, sudah di-brandingkan solawat, dan packingnya pun sudah kita branding. Ini yang murah, yang bisa sahabat bisa digunakan untuk syiar, dibagikan ke teman, ke saudara, ke siapa. Nah kalau sudah terbiasa, sahabat bisa hadiahkan tasbih cincin seperti ini, ya. Pahalanya hebat, sahabat, saat dia bersikir, saat dia menikmati amali-amaliahnya, dia akan store setiap saat itu juga ke sahabat. Jadi solawat mereka kok jadi solawat sahabat, saat sahabat memberikan tulis bantuan seperti ini, ya. Baik, itu saja, sahabat. Jangan lupa klik www.camsalwat.com untuk mendapatkan metode bagaimana bisa banyak solawat yang nikmat, yang sudah dibuktikan oleh jutaan orang, di mana mereka bisa solawat ribuan setiap hari dengan ringan dan nikmat, ya. Jadi tasbih ini alatnya, Camsalwat mempersiapkan metodenya. Semangat semua, semoga Allah memudahkan semuanya. Wabilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!